Selanjutnya, marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah Tahun 2024 Sejahtera bagi kita semuanya Bapak-Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati Tahun lalu, seingat saya, bulan Juni Saya menandatangani kepres, keputusan Presiden mengenai tunjangan kinerja untuk BBKB menjadi 100 persen Ini bentuk apresiasi kepada BBKB Yang harapannya, tentu memiliki harapan Harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BBKB Karena BBKB memiliki peran besar Sekali lagi, BBKB memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta BBKB itu berkontribusi membangun relnya Lurus Dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan Dengan cepat dan tepat pas Sehingga tidak boleh hanya sekedar Memperbanyak lampu merah Ini enggak boleh Itu enggak boleh Ini enggak boleh Itu enggak boleh Pokoknya ini tidak Pokoknya ini tidak Bukan itu Karena kalau itu terjadi Ujungnya Ujung-ujungnya justru akan memperlambat Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan Atau kalau saking ketakutannya Keretanya malah berhenti di tempat Ditunjuk jadi pimpinan proyek Enggak, 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 enggak Yang lain saja Kan lucu Biasanya kan rebutan jadi pimpinan proyek Inilah Tujuan Agar kereta itu sampai Kepada tujuan Dengan cepat Dan pas tepat Sasaran kinerja BPKP dan Pengawas internal itu Sekali bukan untuk mencari kesalahan Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan Sehingga mestinya Diberikan arahan Yang benar yang mana Diberikan tuntunan Yang tepat yang mana Bukan Memasang jebakan Wah ini keliru Dimini aja Dimini aja Mestinya dibetulkan di awal Diberitahu di awal Ini keliru Jangan terbalik Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan Tapi Berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah Kesana Mestinya kesana Dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat Kedepan tantangan akan semakin berat Program Dan belanja pemerintah itu akan semakin besar Pasti ini membesar Dan juga Tuntutan masyarakat Yang semakin tinggi Ada apa dikit Viralkan Ada apa dikit Viralkan Dan ke depan akan semakin banyak Tuntutan-tuntutan masyarakat itu Dan juga Kompetisi antar negara akan semakin ketat Sekali lagi sudah sering saya sampaikan Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil Atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat Sehingga sekali lagi Kecepatan itu sangat diperlukan Ketepatan itu sangat diperlukan Oleh sebab itu BPKP harus berinovasi Utamanya dalam penggunaan teknologi Sekarang sudah banyak Ada toolsnya Seperti Platform Redetection dan Exclusion system Untuk warning Untuk blacklist pihak yang terlibat fraud Atau penyimpangan lain Saya kira Bapak Ibu lebih tahu Ada risk scoring tool Untuk deteksi Fraud Pencairan anggaran Ada semuanya Ada sistem robotik proses Automation Untuk otomisasi pengawasan Ada sensor internet of things Dan citra satelit Untuk pemantauan proyek di lapangan Bisa diawasi, bisa dipantau Sekali lagi Saya mengingatkan bahwa Keberadaan APIP Itu untuk memberi solusi Dan melakukan penjegahan Utamakan pencapaian outcomes Utamakan manfaat sekali lagi Utamakan manfaat yang maksimal Yang diterima masyarakat Untuk menjamin Pembangunan kita ini semakin hari Semakin berkualitas Saya rasa itu Yang ingin saya sampaikan Dalam kesempatan yang baik ini Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Secara resmi Saya buka rapat koordinasi nasional Pengawasan Interen Pemerintah Tahun 2024 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimohon untuk mendampingi Menteri Keuangan Sekretaris Kabinet Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih